Orang itu terima Tuhan Yesus, itu kadang kita lupa, kita tujuannya ini bukan cari miracle, kita bukan cari sign and wonders, kita cari jiwa-jiwa yang terhilang, yang Tuhan Yesus mau selamatkan. Di balik semuanya ini saya mau bilang aja, saya tidak menemukan orang yang saya tulis, pengalaman saya berbeda. Tahun lalu saya 2 out of 2, you know, strikes, dan saya punya high expectation untuk Treasure Hunt tahun ini, bahkan saya sudah siapkan hati kita jauh-jauh hari, bahkan paginya, sebelumnya kan saya sudah 3 minggu itu saya punya back pain, sangat back pain, bahkan saya mau lift up bottle of coke gitu aja, udah sakit punggung saya. Saya tuh paginya juga berdoa gitu, Tuhan kalau saya mau nanti doain orang, ada orang sakit mau mujizat terjadi dalam kehidupan dia, masa saya sendiri back pain kayak begini, gak lucu gitu. Dan saya percaya gitu, kalau the kingdom of God come on earth and di dalam kingdom of God in heaven there is no disease, there is no sickness. Kalau ada sahabat sesuatu terjadi itu diizinkan untuk glory of God gitu, jadi pagi itu saya berdoa dan saya sendiri ya struggle antara apakah Tuhan akan sembuhkan saya atau enggak gitu, karena ya saya tahu kadang ada penyakit yang Tuhan izinkan, kayak Rasul Paulus sendiri punya thorn, dia katakan sebuah duri dalam kehidupannya dan dia minta Tuhan untuk cabut duri itu, tapi Tuhan sendiri berkata, my grace kasih karuni aku sudah cukup untuk engkau gitu. Untuk long story short pagi itu sendiri saya berdoa gitu, Tuhan tapi saya mau minta ini sebagai bukti kalau hari ini engkau akan melakukan hal yang luar biasa dalam kehidupan aku pribadi, dalam kehidupan anak-anak muda di kerja kita yang saya yakin Tuhan akan bangkitkan sebagai hamba-hamba Tuhan. Dan Tuhan bekerja gitu, sakit saya hilang gitu. Saya sampai coba saya angkat itu my bed frame, saya punya heavy solid wood bed frame, king size saya angkat gitu, enggak sakit gitu. Ya saya merasa my back spine has been realigned gitu, walaupun ya biasa ya orang kalau habis sakit, habis olahraga mungkin masih ada life overnya sedikit, saya merasakan sedikit gitu masih, bahkan sampai sekarang saya merasakan sedikit gitu, tapi I believe the pinch nerve itself is no longer there, it's just like the life over. Karena buktinya saya bisa angkat my bed frame. Nah tapi dibalik semuanya itu satu hal yang saya sadari itu kalau kita memang benar-benar rindu Tuhan untuk merubahkan hati kita. Saya percaya hati setiap kita dirubahkan. Entah kita mengalami sign and wonders atau enggak, walaupun saya rasakan sign and wonders itu necessary dalam kehidupan kita, juga dalam kehidupan orang tidak percaya. Buat kita yang tidak mengalami the fulfillment, namanya juga belajar, right? Some swimmers belajar berenang, pertama kali mereka injak-injak air juga masih tenggelam-tenggelam. Sebagian orang belajar berenang, akhirnya mereka jadi juara olimpiade, tetapi setiap orang kalau mau belajar berenang, bisa berenang. Kita dipanggil untuk menjadi murid Tuhan, untuk memuridkan yang lain, untuk menginjili. Jadi saya mengucap syukur yang tidak terjadi apa-apa, jangan patah semangat. Siapa tahu, Michelle menungguin wanita Asia umur 40-50 baju kuning, mungkin nanti kamu ketemu dalam one of this day, dan lakukan itu. Kalau enggak, banyak orang. Saya encourage, setiap kali ketemu orang, lakukanlah itu. Siapa tahu, mungkin orang ini enggak pakai baju kuning, tapi ngobrol-ngobrol, istrinya di rumah pakai baju kuning, kamu enggak tahu. Siapa tahu, sesudah kamu approach, baru tahu kalau ada sesuatu yang accident related terjadi dalam kehidupan orang ini. Tapi yang pasti, yang saya satu alami dalam kehidupan saya, berbeda. Biasanya saya ke Walmart itu tidak mencari jiwa, saya cari barang atau cuci mata. Tapi waktu itu saya keliling itu cari, ini kira-kira orang mana ini yang mau di jemaah Tuhan. Saya pikir kita harus punya mentalitas seperti itu dalam kehidupan hari-hari kita. Saya lihat banyak orang, seperti Tante Mary, kita dalam kehidupannya sehari-hari. Dia bisa tanya orang, kamu tahu hari ini Tuhan cinta kamu, kita lihat Sister Christina jalan di jalan, itu bisa approach orang. Waktu papi saya datang, kita pergi makan di restoran Cina, waktu itu si Wilson, sebagian dari kamu-kamu tahu, Wilson-Wilson pernah tinggal di rumah saya lima bulan. Saya mungkin cerita, ngobrol soal kekristenan Tuhan Yesus dan segala macam, sempat tapi enggak, enggak in-depth. Dan dalam lima bulan mungkin saya share-nya cuma sedikit gitu. Saya ketemu Wilson lagi di restoran sama papi saya, kita habis makan, lagi keluar gitu, papi saya kok masih di dalam? Waktu keluar saya dengar, papi saya ngobrol soal Tuhan Yesus sama Wilson. Baru ketemu sama Witter, udah cerita tentang Tuhan Yesus. Nah itulah kehidupan yang kita harus punya, karena kita adalah anak Allah, Tuhan Yesus is our big brother, dia sudah kasih kita contoh, kita mari lakukan itu. Oke, jadi tujuan utama saya share, ada I3 kan, pas terbicara, Unshaken Generation Going Strong, Intimacy. First and foremost, cintailah Tuhanmu dengan segenap hatimu, tubuhmu, jiwamu, pikiranmu. Itu enggak boleh lepas. Kedua, cintailah sesamamu manusia. Itu nomor satu. Kedua, kamu akan menjadi intercessor. Sebagian dari kita cerita, saya punya teman enggak begini, teman enggak begitu, kenapa Tuhan temukan saya sama teman-teman gitu. Itu ada compassion, ada yang Tuhan letakkan di hatimu. Lakukanlah itu. Intercede, berdoa untuk mereka. Kamu enggak perlu fluent dalam kata-kata, buat mereka ketemu dengan Tuhan, doakan aja. Lakukan. Ketiga, influence. Pengaruhilah mereka. Dengan, apa, paling nomor satu adalah kesaksianmu. Karena itu yang paling penting. Apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupanmu, it's as simple as that. Gitu aja, terima kasih.